Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemisah selamat pagi hari ini bang iblis berada di bawah pohon jambu bajang liang yang sedang berbuah tapi belum matang buahnya ini buah pohon jambu ini di satu pohon ini ada dua jenis buah jambunya ada dikawinkan misalnya dikawinkan jambu bajang sama jambu super green jambu madu oke kita langsung aja lihat sebelum azan soalnya kita langsung lihat cek buahnya nah pemisah ini batang produksi disini ini batang utama ini sudah dikawinkan ini sudah berlaku perkawinan satu pohon ini sudah berlaku perkawinan dengan dua jenis jambu ini sudah di sisip batang ini sudah di sisip batang jadi batang ini ranting ini adalah jambu green super green super green jambu madu ini super green nah ini super green jambu ini dia kalau sudah matang juga berwarna hijau ini berwarna hijau jadi sudah diseleksi ya ini sudah disoter kemarin pas bunga tinggal biar supaya buahnya membesar kita masih makan satu ini hanya tiga maksimal ya tiga ada dua ada yang satu tidak boleh banyak kalau banyak nanti buahnya kecil kecil-kecil ini tiga ini tiga ini satu disini empat disini disini gerombolan ini gerombolan lihat bisa kalau gerombolan kayak gini ini buahnya kecil-kecil kita tidak buka kita lihat ini buahnya banyak ini ada sekitar sepuluh sepuluh buah dalamnya kecil-kecil nah yang ini pilihan ini ini satu biji ini dua biji di dalam ini dua ini ini empat ini sebenarnya di sengaja dibuat gini kita mau lihat nanti ini gerombolan nanti setelah matang gimana bentuknya rasanya gimana ini kita kita sendirikan satu biji ini dua biji ini dua biji ini dua biji ini tiga biji ini empat nah itu sengaja dibuat begini nanti kita akan lihat hasil matangnya bagaimana dan ini plastik bening sama ini balutannya yang agak berwarna itu dekit ya jadi tidak tempuh cahaya kita lihat itu ada makna semua ya ini nanti hasil matangnya gimana ini 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 empat biji ini plastik bening tiga tiga biji gede misalnya ini ini rontok rontok pas hujan soalnya ya ini tiga ini disini dua ini tiga pokoknya sebelah sini jambu super green misalnya super green super green itu keluarganya jambu madu sebelah sebelah ini nah kita lihat sebelah sana misalnya ini kita balik sana ya sebelah satunya nah ini lain lagi bisa ini ini lihat buahnya ini lebar ya lebar ini nah ini buahnya lebih besar ya walaupun di satu pohon ya di satu pohon utama batang utama itu tapi sesuai dengan jenis jambunya ya jadi pembesarannya bentuknya pasti berbeda ya kalau yang tadi disana jambu super green itu dia cenderung memanjang ya bentuknya kayak gini ya ini besar dan memanjang ke bawah ya ini besar dan cenderung melebar ya bundar melebar ya ya ini jambu bajang liang ya jambu bajang liang ini bentuk jambunya sama persis dengan jambu king rose ya king rose sama bajang liang sama bentuknya hanya membedain warnanya ada tampilan luar ini bajang liang kalau dia matang juga tetap berwarna hijau kalau ada perubahan warna dia ada sedikit warna ada ada warna sedikit merah ya sedikit jingga ya kalau kalau dia ada kalau udah matang banget ya di bawah ini nanti ada ada sedikit warna jingganya tapi tetap cenderung berwarna hijau nah ini ini banyak kita lihat nah lihat misalnya kita kelompokin banyak ini ada dua ada lapan buah ini ya dia tetap besar ya jambu bajang ini walaupun kita gerombolin banyak-banyak kita gak seleksi maksudnya dia tetap besar ya cuman nanti kita akan lihat rasanya sama ada manisnya gimana rasanya nah gitu nah ini di bawah dua ini sisa rontok sebenarnya ini bagus banget ini besar nah itu seperti itu tadi kita ada plastik nyamburna putih plastik pening itu kita mau lihat nanti hasilnya gimana ini ibaratnya jambu uji kaji pohon uji kaji pohonnya masih kecil ini lihat ini masih kecil ya sini ya ini ini jambu super green nah itu semua ini super green semua ya ini ini super green ini 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 rahsianya disini misalnya ini batang batang ini batang pembuahan ini sama batang ini sama batang ini beda-beda wariati ya sebenarnya nah itu itu rahsianya itu cangkoan semua bisa lihat ini kita gak akan biarkan dia tinggi-tinggi banget ini karena kalau medianya di dalam polybag misalnya pohonnya gak boleh tinggi-tinggi nanti kalau ditiap angin akan tombang dia ini makanya itu udah dipotong rantingnya supaya gak tinggi jadi dia akan merendang ke samping sebenarnya ini juga udah agak tinggi pasnya disini kita potong pas potong disini jadi sama tinggi dengan kita sama tinggi kita sekitar 6 kaki-an nah itu kalau lebih-lebih lagi kalau lebih lagi kalau ada ditir angin nanti bisa tombang dia apalagi kalau lagi ada berbuah kayak gini sayang nanti buahnya pada rontok tampilannya kayak gitu di bawah pokoknya intinya ini ini harus dirawat ya ini siramnya ini pas banget ini di sekitaran ini ada rendangnya ada redupnya di satu sisi satu sisi kena matahari cukup kena matahari minim 6 jam cukup dia matahari sisanya redup itu dah bagus banget untuk pohon yang subur kalau terlalu kena open kena sinar matahari sampai seharian penuh itu juga enggak baik takutnya medianya terlalu cepat kering medianya ini pas ini ada lindungan di bawah lindungan daun jadi medianya itu sentiasa lembab kita lihat sebelum kita tutup videonya kita ok kita lihat sekali lagi hasil buahnya ini ini tiga ini kalau buah kita biarkan banyak sampai 10 biji satu ini 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 enggak kuat sebenarnya bisa patah soalnya yang dulu itu pernah berbuah di bang idris tanaman yang di atas rumah di atas toko itu bang idris enggak seleksi buahnya dibiarin banyak-banyak dibungkus saja tapi pas ada angin ditip angin langsung rantingnya patah yang di bagian atas enggak kuat patah semua pas kena hujan dia semakin berat nah bisa ini ini lumayan banyak ini tapi ada yang kita bungkus ada yang pas hujan buahnya rontok itu kita ambil di rumah ada tadi berapa biji itu ada yang gede juga yang kembar itu itu karena hujan semalam hujan hujan lebat jadi buahnya bisa rontok jadi kalau pas berbuah gini enggak boleh ada hujan lebat hujan yang sedikit sedikit enggak apa-apa tapi kalau hujan lebat rawan dia rontok oke saja sampai disini untuk kita rut untuk buah ini kita tur bukan rut tur kita ke pohon buah jambu bajang liang bajang liang plus jambu super green jambu super green oke oke pingsah terima kasih karena mengikuti videonya bang idris jangan lupa di like di subscribe di share dan di komen ya oke itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh